Lihat Lukas 2 ayat 11 Supaya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yang telah diberitakan oleh malaikat Gabriel Kepada para kembala Disitu disebutkan bahwa telah Lahir Yesus Kristus juru selamat Tuhan di kota Daud Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dan juga lihat di Yeremia 6 21 Bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya Tuhan menunjukkan bahwa dirinya Tuhan dari kuasanya Oke Pak Sulistiono ya Nah ketika Pak Sulistiono itu Menyuguhkan tentang Lukas itu ya Nah itu justru bakal timbul pertanyaan Pak ya Pak Sulistiono ya Hari ini telah lahir Ya Tuhan di kota Daud Apakah Tuhan itu baru lahir hari itu? Nah itu pertanyaannya Seperti itu Ya jadi Tuhan itu baru lahir Waktu itu Karena Di sana itu kan Waktunya Saat itu ya Jadi hari ini telah lahir Tuhan Berarti Tuhan itu Tuhan yang baru gitu Atau Tuhan gimana maksudnya? Coba tolong dijelaskan Pak Sulistiono Silahkan Nah perlu dilihat lagi Bahwa Tentang Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan Itu disebutkan dalam Yesaya 43 Ayat 11 Jadi kita harus Supaya Bisa mengacu Dengan perkataan Juru Selamat Dan Tuhan Disitu disebutkan Di dalam Yesaya 43 Ayat 11 Bahwa Akulah Yahweh Atau Tuhan Dan tidak ada Juru Selamat Selain Aku Untuk selanjutnya Yang ayat 12 Menyebutkan bahwa Aku menyatakan Aku menyelamatkan Dan aku menunjukkan Bahwa tidak ada Ilah asing Di antaramu Dan kamulah Saksi-saksiku Sehingga ketika Yesus Untuk menunjukkan diri Supaya bisa Dilihat oleh manusia Allah atau Yahweh Supaya dilihat manusia Itu supaya Memujudkan diri Manusia Karena Yang Allah adalah Roh Jika tidak Menunjukkan diri Sebagai manusia Bagaimana Tuhan itu Akan bisa Mengajarkan Kepada manusia Tentang bagaimana Berbuat baik Kepada manusia Terima kasih Oke Pak Tadi Bapak Mengatakan Sesuai dengan Dukas 2 ayat 11 Bahwa Itu Pembuktian Kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan Kalau membicarakan Tentang Juru selamat Yang Bapak tadi Suguhkan Sesuai dengan Yesus 4 3 ayat 11 Bahwa Katanyakan Aku lah Yahweh Seperti itu Nah Justru Bapak harus Kembali dulu Kepada Yesus 4 3 ayat 10 Disana bagaimana Dituliskan disana Ya kan Jadi bunyinya kan Kamu inilah Saksi-saksiku Katanya Demikianlah firman Allah Dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu Dan percaya Kepada aku Dan mengerti Bahwa aku Tetap dia Sebelum aku Tidak ada Allah Dibentuk Dan sesudah aku Tidak akan ada lagi Nah Iya kan Jadi setelah Aku Katanya Sesudah aku Tidak akan ada lagi Sebelum aku Tidak ada Allah Dibentuk Dan sesudah aku Tidak akan Ada lagi Gitu loh Nah itu Jadi korelasinya kemana Sementara dengan Lukas 2 Ayat 11 tadi Itu adalah Tuhan yang baru Iya kan Hari ini telah lahir Nah berarti Yang namanya telah lahir Itu berarti Awal Iya kan Baru Nah itu Sangat bertentangan Jatuh Karena Sesudah aku Tidak akan ada lagi Kata Hashim Di dalam Yese 4 3 ayat 10 Itu bagaimana Pak Silahkan dijawab Silahkan baca Yese 4 43 Ayat 11 Pak Disitu disebutkan bahwa Akulah juru selamat Tidak ada juru selamat lain Selain daripadaku Nah Membaca juru selamat Itulah Mata Kaitannya dengan Ayat Lukas 12 Disitu disebutkan bahwa Yesus Adalah Juru selamat Dan Tuhan Di ayat Yese 4 43 Ayat 11 Juga disebutkan Tidak ada juru selamat Lain daripadaku Nah Oleh sebab itu Bahwa Kedatangan Tuhan Kedunia Dengan wujud manusia Itu Prosesnya Melalui Kelahiran Melalui Bunda Maria Seperti itu Sehingga disitu Ditegaskan Bahwa Tuhan itu Turun ke dunia Melalui Bunda Maria itu Dan Lihat juga Di ayat Yesaya 7 Ayat 14 Disitu mengenai Nubuatan Akan datangnya Tuhan Kedalam dunia Oke Pak Sulisiyono ya Bicara tentang Yesaya Tentang juru selamat Itu justru bukan Merujuk kepada Yesus Karena itu memang Pernyataan Hashim Itu pernyataan Hashim Disana itu Tidak ada Tertulis itu Adalah kata-kata Yesus Tidak ada Gitu Di kitab Yesaya itu Tidak ada kata-kata Yesus Itu adalah Kata-kata Hashim Semuanya Ketika Bapak Tadi menyukuhkan Tentang Yesaya 4 3 Ayat 11 Maka ya Jangan diindahkan Dalam Yesaya 4 3 Ayat 10 Dulu Dibaca Disana Jadi Tidak usah Cuplik-cuplik Kesana Bahkan Kalau kita Runut saja Itu memang Bukan Yesus Bukan Itu Itu adalah Kata-kata Hashim Dan Itu adalah Hashim Pernyataan Hashim Memang Hashim Sebagai Juru selamat Bukan Yesus Itu Pernyataan Dia Akulah Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru selamat Selain daripada Aku Itu di Yesaya 4 3 11 Iya kan Itu Kata-kata Siapa Bukan Kata-kata Yesus Itu Kata-kata Tuhan Iya Jadi Juru selamat Itu bukan Yesus Juru selamat Itu Tetapi Tuhan Juru selamat Itu Iya kan Karena Pernyataan Yahweh Sendiri Hashim Sendiri Aku Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru selamat Selain daripada Aku Iya kan Nah Di ayat Sebelumnya Di ayat 4 3 Ayat 10 Dikatakan Disana Sebelum Aku Tidak ada Tidak akan Ada lagi Nah lalu Di dalam Lukas 2 Ayat 11 Itu adalah Titik awal Mulanya Tuhan muncul Berarti Itu adalah Hal yang baru Dan jika Ini dikorelasikan Kepada kisah Para rasul 2 Ayat 36 Disana Dikatakan Bahwa Bangsa Yusrael Itu harus tahu Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang kamu salibkan Menjadi Tuhan Dan Kristus Berarti Apa Kan membuat Iya gak Jadi bangsa Yusrael Harus tahu Allah Telah membuat Yesus Yang kamu salibkan Berarti kan Membuat Yesus Nah Ini itu Bertentangan Jika Yesus Itu adalah Tuhan Maka itu Bertentangan Dengan Yesus Yang 4 3 Yang 10 Karena Sesudah Aku Tidak Akan Ada lagi Itu bagaimana Pak Silahkan Lihat Di Matius 28 Ayat 18 Pak Bahwa Di situ Disebutkan Yesus Berkuasa Di surga Dan di bumi Sekarang Kalau kita Punya Nalar Bagaimana Manusia Punya Kuasa Di surga Dan di bumi Dan juga Di ayat Matius 18 20 Disebutkan Bahwa Yesus Mengabulkan Doa Setiap Umatnya Di situ Bagaimana Manusia Mengabulkan Doa Di kabukkan Tuhan Oke Pak Ya Tadi Untuk Satu Poin Yang Tadi Saja Itu Belum Selesai Pak Selesyono Ketika Saya Sudah Menunjukkan Sama Bapak Bahwa Tentang Yesus 4 3 Ayat 10 4 3 11 Dengan Lukas 2 Ayat 11 Itu Sungguh Ber Tentangan Pak Ya Kenapa Karena Yesus Itu Sendiri Adalah Hal yang Baru Ya Makhluk Baru Diciptakan Dan Baru Keluar Dari Rahimnya Maria Jadi Bagaimana Mungkin Itu Menyalahi Perkataan Tuhan Itu Sendiri Pernyataan Hashem Itu Sendiri Karena Dia Sudah Jelas Di dalam 4 3 Ayat 10 Di Saya Itu Sudah Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Yang Dibentuk Setelahnya Dan Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Sebelumnya Kan Seperti Itu Pak Jadi Ini Mana Yang Benar Sebenarnya Menurut Bapak Mana Yang Benar Tapi Lihat Juga Lukas 12 Itu Pak Disitu Malaikat Gabriel Sendiri Yang Menyampaikan Bahwa Telah Lahir Juru Selamat Dan Tuhan Yaitu Yesus Di Kota Daud Dan Juga Di Ayat Yesaya Disitu Disiputkan Di Matheus Satu Ayat Dua Tiga Atau Berapa Itu Bahwa Lahir Sang Emmanuel Emmanuel Itu Berarti Disitu Dijelaskan Tuhan Berserta Kita Jadi Ketika Yesus Berada Di Dunia Itu Berarti Yesus Itu Memang Tuhan Yang Keberadaannya Bersama Dengan Umatnya Begitu Oke Pak Sulisyono Kita Kembali Dulu Sebelumnya Ke Yesaya Dengan Lukas Ini Ini kan Sudah Jelas Jadi Kedua Ayat Itu Sebenarnya Bertentangan Pertama Gini Di dalam Lukas 2 Ayat 11 Itu Pernyataan Siapa Itu Pernyataan Siapa Coba Ya kan Di dalam Lukas 2 Ayat 11 Itu Pernyataan Gabriel Kan Hari Ini Tapi Sementara Di dalam Apa Yesaya 43 Ayat 10 Itu Itu Adalah Pernyataan Langsung Pernyataan Langsung Hashem Iya Iya Jadi Di sana Itu Ya Di Yesaya 43 Ayat 10 Itu Itu Adalah Pernyataan Hashem Sendiri Bukan Pernyataan Gabriel Nah Sementara Bapak Bandingkan Dengan Lukas 2 Ayat 11 Itu Adalah Sebuah Perkataan Dari Gabriel Kan Gitu Kuatan Mana Sebenarnya Pernyataan Dari Gabriel Dengan Tuhan Itu Sendiri Hashem Itu Sendiri Di dalam Yesaya 4 3 10 Kan Sudah Jelas Sebelum Aku Tidak Ada Allah Dibentuk Dan Sesudah Aku Tidak Akan Ada Lagi Sementara Jika Kita Runut Kepada Kisah Bertentangan Bertentangan Dengan Yesaya 4 3 10 Gitu Jadi Jangan Dulut Kepada Immanuel Kalau Alam Beserta Itu Banyak Kalau Merunut Kepada Yesaya Itu Yesaya Itu Sendiri Seharusnya Dibaca Dulu Yesaya Itu Tentang Jaman Mana Dan Mana Seperti Itu Itu Nanti Kita Kita Bahas Untuk Masalah Immanuel Karena Memang Itu Sanggup Dibuktikan Itu Bukan Buatan Untuk Yesus Gitu Ini Jadul Dikorelasikan Bagaimana Menurut Bapak Menurut Yesaya 4 3 Ayat 10 Dengan Lukas 2 Ayat 11 Ketika Yesaya 4 3 Ayat 10 Itu Adalah Kata-kata Tuhan Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Sebelum Aku Tidak Allah Dibentuk Dan Sesudah Aku Tidak Ada Lagi Nah Kan Sesudah Aku Tidak Akan Ada Lagi Nah Lalu Bagaimana Kemudian Apakah Dia Lebih Kuasa Daripada Hashim Bagaimana Itu Korelasinya Itu Justru Membingungkan Karena Itu Tuhan Yang Baru Lahir Berarti Tuhan Itu Baru Nah Tuhan Yang Dulunya Itu Siapa Kan Seperti Itu Silahkan Pak Perlu Diketahui Pak Bahwa Lukas 2 Ayat 11 Itu Bukannya Tuhan Dibentuk Tapi Tuhan Mewujudkan Diri Menjadi Manusia Melalui Rahim Bunda Maria Jadi Tidak Ada lagi Tuhan Dibentuk Pak Disitu Mewujudkan Diri Adakah Disitu Menebutkan Bahwa Yesus Itu Diciptakan Tidak Ada Sehingga Korelasinya Dengan Yesaya 43 Ayat 11 Tadi Sudah Saya Tegaskan Bahwa Disitu Disebutkan Akulah Juru Selamat Akulah Tuhan Nah Di ayat Lukas 2 Ayat 11 Tersebut Malaikat Gabriel Menjelaskan Bahwa Setelah Lahir Juru Selamat Dan Tuhan Bagaimana Kita Tidak Tidak Percaya Dengan Perkataan Malaikat Gabriel Bahwa Kita Tahu Bahwa Malaikat Itu Adalah Penyampai Wahyu Dari Tuhan Itu Sendiri Justru Begini Pak Ketika Bapak Bicara Tentang Lukas 2 Ayat 11 Itu Tidak Ada Sebenarnya Pernyataan Daripada Hashem Sendiri Bahwa Aku Akan Mewujudkan Diri Menjadi Manusia Itu Tidak Ada Pak Bapak Menggunakan Dalil Mana Itu Sebenarnya Saya Sendiri Menggunakan Yesaya 4 3 10 Itu Karena Apa Karena Di sana Ada Pernyataan Telak Daripada Hashem Sendiri Tuhan Itu Sendiri Karena Dia Memberikan Pernyataan Sebelum Aku Tidak Ada Allah Dibentuk Dan Sesudah Aku Tidak Akan Ada Lagi Itu Itu Kan Baru Yesus Itu Baru Nongol Jadi Bagaimana Mungkin Tuhan Di Dalam Yesaya Menyalahi Perkatanya Sendiri Melihat Daripada Pernyataan Bapak Sendiri Yang Mengatakan Gabriel Yang Menyampaikan Wahyu Wahyu Apa Saja Di dalam Bible Di dalam 4 gospel Semua Itu Di Wahyukan Oleh Gabriel Coba Tolong Bapak Tunjukkan Kalau Gabriel Itu Penyampaikan Wahyu Kepada Siapa Saja Apakah Matius Markus Lukas Dan Johanes Apakah Ada Itu Karena Di Dalam Bible Sendiri Itu Ini Ini Pernyataan Pernyataan Dari Malekat Gabriel Ini Penyampaikan Wahyunya Hanya Diceritakan Itu Saja Ketika Dia Memberitakan Tentang Seorang Yesus Yang Dikandung Oleh Maria Itu Saja Jadi Dimana Pernyataan Bapak Yang Mengatakan Gabriel Itu Penyampaikan Wahyu Siapa Saja Yang Pernah Bertemu Dengan Gabriel Ini Antara Keempat Penulis Gospas Sepertinya Matius Markus Lukas Dan Johannes Bahkan Kalau kita ketahui Lukas Ini Bahkan Tidak Pernah Sama Sekali Pertama Ketemu Yesus Dia Tidak Lalu Apapun Yang Dia Tuliskan Itu Adalah Hasil Liputan Seperti Itu Seperti Seorang Wartawan Jadi Bagaimana Mungkin Dimana Dia Mendapatkan Wahyu Dari Gabriel Ini Coba Bapak Bisa Jelaskan Itu Tidak Ya Jadi Korelasinya Itu Sangat Bertentangan Sekali Ketika Bapak Mengatakan Lukas Itu Bukan Pembentukan Tuhan Nah Lalu Yesus Itu Apa Yesus Itu Makhluk Apa Bukan Yang Dicipta Apa Bukan Kan Sudah Sudah Jelas Di Dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 36 Seperti Yang Saya Sudah Katakan Bahwa Allah Yang Telah Membuat Yesus Allah Yang Telah Membuat Yesus Itu Apakah Salah Semua Itu Ayat Bible Yang Sudah Saya Katakan Bapak Silahkan Pak Sulisio Kita Sebagai Manusia Tentukan Tahu Bagaimana Hakikat Manusia Kuasa Manusia Batasan Manusia Manusia Setelah Mati Sudah Selesai Namun Tidak Demikian Dengan Yesus Yang Adalah Tuhan Jadi Setelah Mati Tiga Hari Bangkit Jadi Kematian Itu Bukan Berarti Kematian Dari Roh Karena Allah Itu Adalah Roh Di Dalam Yesus Adalah Roh Allah Sehingga Kematian Itu Hanya Dari Kematian Jasmania Saja Begitu Bangkit Itu Pun Juga Jasmania Ikut Bangkit Dan Juga Termasuk Rohnya Dan Sebagai Manusia Tidak Mungkin Mempunyai Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Dan Tidak Mungkin Menjadi Hakim Di Akhir Zaman Nah Disitu Saja Kita Sudah Tahu Tentang Hakikat Ilahi Yang Ada Pada Tuhan Yesus Kata Bapak Manusia Setelah Mati Itu Selesai Maksudnya Selesai Bagaimana Pak Nah Yang Yang Seharusnya Dipertanyakan Itu Manusia Hidupkan Dengan Ruh Nah Lalu Ruhnya Ketika Mati Kan Jasadnya Sudah Selesai Nah Ruhnya Kemana Itu Apakah Hilang Seperti Angin Gitu Ini Semakin Semakin Apa Ya Kalau Menurut saya Semakin Membingungkan Pernyataan Bapak Manusia Setelah Mati Kemana Itu Ruhnya Nah Sama Hanya Ketika Yesus Mati Ruhnya Kembali Kepada Tuhan Karena Innalillahi Wa inna Inla Hirozi Un Kan Gitu Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Tuhan Itu Akan Kembali Kepada Tuhan Kan Seperti Begitu Ruh Itu Diciptakan Manusia Hidup Itu Ruhnya Itu Diciptakan Oleh Tuhan Kan Seperti Itu Sama Hanya Ketika Yesus Di Dalam Raganya Itu Dia Otomatis Ditiupkan Ruh Untuk Hidup Iya Kan Nah Sama Hanya Seperti Manusia Kemana Manusia Itu Ketika Mati Apakah Sudah Selesai Begitu Saja Ruhnya Itu Kemana Bukankah Sama 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 Seperti Yesus Ketika Sudah Mati Maka Ruhnya Itu Kembali Kepada Tuhannya Karena Ruh Itu Diciptakan Oleh Tuhan Iya Itu Bagaimana Menurut Bapak Itu Dengan Statement Bapak Ini Coba Bukan Masalah Selesai Terus Tidak Ada Kelanjutannya Pak Maksudnya Selesai Apakah Bisa Melakukan Aktivitas Jadi Roh Manusia Yang Sudah Meninggal Tersebut Tergantung Dari Bagaimana Perbuatan Manusia Yang Mana Yesus Sendiri Yang Akan Menghakimi Di Akhir Zaman Nanti Nah Untuk Perbedaan Antara Manusia Seperti Kita Dengan Yesus Yang Adalah Tuhan Kan Jelas Bahwa Kita Itu Nanti Yang Menghakimi Juga Yesus Oke Jadi Bagaimana Pak Kelanjutannya Maksudnya Gimana Ini Pak Jadi Manusia Setelah Mati Itu Gimana Maksudnya Ruh Nya Itu Kemana Nah Ruh Yesus Itu Kemana Bukan Kesetiap Ruh Manusia Itu Memiliki Ruh Sama Seperti Halnya Yesus Yesus Memiliki Ruh Sehingga Dia Hidup Dan Bisa Menggerakkan Tubuhnya Angga Utah Tubuhnya Itu Karena Adanya Apa Adanya Ruh Sama Seperti Halnya Kita Kita Mampu Menggerakkan Badan Kita Tubuh Kita Itu Karena Adanya Apa Adanya Ruh Kan Seperti Itu Pak Nah Setelah Jasad Kita Mati Dan Ruh Kita Terputus Daripada Jasad Nah Itu Ruh Nya Tersebut Bukan Seperti Itu Aktifitasnya Itu Terserah Tuhan Nanti Dan Juga Bapak Disini Mengatakan Kalau Yesus Yang Akan Menghakimi Nah Ini Justru Akan Bertentangan Dengan Roma 2 Ayat 5 Sampai 6 Karena Disana Dikatakan Pada Hari Hukum Allah Akan Apa Dinyatakan Dia Itu Akan Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Jadi Siapa Disana Bukan Yesus Ya Jadi Pada Hari Hukum Allah Akan Dinyatakan Itu Hukum Allah Jadi Pada Hari Hukum Allah Akan Dinyatakan Dia Berarti Allah Bukan Yesus Ini Bagaimana Mana Yang Benar Pernyataan Bapak Atau Pernyataan Roma 2 5 Roma 2 Ayat 5 Sampai Ayat 6 Silahkan Telah Jelah Saya Katakan Pak Lihat Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Disitu Disebutkan Bahwa Yesus Berkuasa Di dunia Dan surga Di surga Dan bumi Dan pada Akhir Jaman Pada Matius 13 Ayat 41 Menyebutkan Bahwa Anak Allah Akan Menghakimi Baik Orang Mati Maupun Orang Hidup Apakah Kita Bisa Membatasi Kehendak Tuhan Tentu Kita Tidak Bisa Membatasi Kehendak Tuhan Itu Kapanpun Dimanapun Tuhan Berkendak Itu Kita Tidak Bisa Membatasi Sehingga Tuhan Berkendak Untuk Memutuskan Diri Menjadi Manusia Untuk Menyelamatkan Manusia Bagaimana Caranya Menyelamatkan Di dalam Misinya Yesus Kedunia Itu Untuk Mengajarkan Tentang Injil Tentang Kerajaan Surga Bagaimana Penebusan Dosa Supaya Mengikuti Sejak Tuhan Yesus Yaitu Apa Inti Yang Diajarkan Tuhan Yesus Kasinilah Sesamamu Manusia Ampunilah Yang Bersalah Kepadamu Itulah Inti Yang Diajarkan Tuhan Yesus Tentang Penebusan Itu Adalah Sebagaimana Pada Abraham Itu Mengorbankan Hewan Untuk Penebusan Dosa Bahkan Dari Sejak Adam Itu Ada Pengorbanan Hewan Untuk Penebusan Dosa Sehingga Pada Saat Yesus Mengorbankan Dirinya Untuk Penebusan Dosa Manusia Seluruh Umat Manusia Di dunia Ini Yang Percaya Kepada Yesus Maka Termasuk Ditebus Dosa 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 Sampai bahwa Bapak sendiri. Silahkan. Nah, disini Pak. Jadi letak Bapak tidak memahami tentang Injil. Jadi dimaksudkan bahwa Allah tidak akan menghukum. Artinya, setelah Yesus turun ke dunia, tidak ada lagi hukuman-hukuman. Sebelum Yesus ke dunia, itu adalah dengan hukum Taurat yang mana hukum balas. Jadi mata diganti mata, nyawa diganti nyawa. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, itu menghukum Taurat itu, Pak. Apa itu intinya pengenapan? Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kasih inilah sesamamu manusia. Ampunilah yang bersalah kepadamu. Nah, disitu makanya Tuhan telah menyebutkan. Kanannya telah menetapkan, menepati janjinya. Bagaimana caranya menepati janjinya? Ketika Yesus disiksa, dia tidak membalas. Karena Yesus mengajarkan, kasih inilah musuhmu. Padahal, jika Yesus itu berkehendak, dengan kuasanya, dengan sabdanya, akan binasa itu, si pembunuh-pembunuh ataupun yang menyiksa Yesus. Namun Yesus menepati janjinya, tidak menggunakan kuasanya. Bahkan, murid Yesus yang memotong telinga sedar di sedar Romawi itu, itu oleh Yesus dilarang. Dan telinganya dikembalikan oleh Yesus, dipulihkan, disembuhkan. Nah, disitulah, Pak. Artinya, bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Baik, Bapak mengatakan, setelah Yesus turun ke dunia, tidak ada hukuman-hukuman gitu loh. Nah, lalu perbuatan apa yang pada pernyataan di Roma 2 ayat 5-6 itu, ketika Tuhan itu akan membalas setiap orang dengan perbuatannya, Pak? Nah, kata Bapak, sudah tidak ada lagi ya. Hukum-hukum tidak ada, berarti apa? Dan juga, korelasinya nanti dengan penebusan dosa. Berarti orang itu kan sudah bersih. Lalu, untuk apa lagi Tuhan itu akan menghukum dengan, sesuai dengan perbuatannya, perbuatan amal mereka. Kan sudah ditebus. Jadi, ketika kita itu sudah diberikan ketentuan, sudah tidak punya dosa lagi. Lalu, apa bedanya dengan hewan, Pak? Iya, kan? Apa bedanya dengan hewan? Berarti tugas manusia itu sudah selesai. Hanya tinggal apa? Kawin, beranah, ya, cari kerja, makan untuk kepentingan perut saja. Sudah tidak ada lagi dosa, dan tidak akan memikirkan karamah lagi. Kan seperti itu. Justru ini akan berbalik, Pak. Dengan pernyataan di dalam rumah itu sendiri. Karena apa? Tuhan itu akan membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya, Pak. Ya, itu kan. Dan itu adalah hukum Allah, bukan hukum Yesus. Nah, lalu, ketika Bapak mengatakan kalau Yesus itu adalah penggenapan. Ya, Yesus itu bukan untuk menghilangkan, Pak. Karena apa? Pernyataan Yesus sendiri, satu titik atau satu yautapun itu tidak akan pernah dihilangkan dari hukum Tawarah, Pak. Jadi, dia itu akan menegakkannya. Menegakkan hukum Tawarah itu sendiri. Kan seperti itu. Itu jelas di dalam Matthew 5, ayat 18. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu yautapun tidak akan ditiadakan dari hukum Tawarah. Bukan berarti digenapi itu adalah ditidakadakan. Kan seperti itu, Pak. Jadi, menurut pernyataan siapa, Bapak itu? Bahwa penggenapan itu adalah menghilangkan semua hukum-hukumnya? Itu kan enggak. Kenapa hukum Tawarah itu tidak akan ditiadakan? Iya kan? Jelas kan, Pak? Sekarang pada saat ditebus itu, manusia suci. Namun ketika setelah ditebus itu berbuat dosa lagi, dikatakan bahwa yang tidak mengikuti Yesus, maka akan dihukum. Maksudnya mengikuti itu mendengarkan firman Tuhan. Disitulah letak hukuman itu. Kapan dihukum? Nanti setelah mati. Jadi pada saatnya Yesus di dunia ini, Yesus tidak pernah menghukum. Seperti hanya perempuan yang ketahuan berbuat jina. Yesus tidak menghukum. Namun Yesus memberikan pengampunan. Sejak pengampunan itu, supaya manusia tidak berbuat dosa lagi. Namun jika si perempuan itu masih melakukan perbuatan dosa lagi, maka hukuman di dunia pun dia tidak akan menghukum. Karena Yesus memberikan dua pilihan. Mengikut Yesus atau menolak Yesus. Jika mengikut Yesus, menjalankan firman-firman yang diacarkan Yesus. Jika menolak Yesus, itu urusannya nanti setelah kematian. Nah, Yesus ketika harus ada pertobatan lagi, untuk apa Tuhan repot-repot? Ya, dibunuh, repot, ditombaki, dikeroyok masa, kan seperti itu. Lalu untuk apa Tuhan itu? Katanya itu adalah penebusan dosa. Ya kan? Lalu kenapa harus ada lagi? Ada lagi pertobatan? Ya tidak harus. Berarti dosa itu kan sudah dihapus. Kalau manusia akan berbuat dosa lagi, ya tidak harus. Dia itu gucuk-gucuk ke bumi untuk dijadikan penebusan dosa. Kan seperti itu. Ya sudah saja cukup seperti Majmur 32 ayat 5. Ketika di sana dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan, ya kan? Maka aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan, di dalam Yesa 1.18, dalam Yesa, sekalipun dosamu merah seperti kismis, akan menjadi putih seperti sal. Kenapa tidak berperkara saja kepada Tuhan? Ya kan? Memang, jika memang itu adalah pertobatan, dan itu harus bertobat, setiap manusia akan berbuat dosa lagi. Ya sudah saja. Tuhan kan sudah menciptakan pertobatan. Dan itu kita hanya cukup berperkara saja, mengadu saja kepada Tuhan. Kan seperti itu. Memohon ampunannya. Kenapa Tuhan harus kucil-kucil ke dunia ini untuk menembus dosa? Jika memang dosa itu akan terus ada. dan kan sudah menembus dosa itu akan terus ada. Terima kasih.